Intro Perkembang biarkan hewan secara generatif Perkembang biarkan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 Apakah teman-teman sudah tahu ketiga cara tersebut? Wah, hebat! Ternyata teman-teman sudah ada yang mengetahuinya Coba sebutkan apa saja? Benar! Vivipar Kemudian ada Ofipar Dan Ofipipar Vivipar Vivipar adalah Perkembang biarkan hewan dengan cara melahirkan Ciri-cirinya adalah Memiliki kelenjar susu Menyusui anaknya Dan termasuk hewan mamalia Memiliki daun telinga Induk melahirkan dan menyusui anaknya Contoh dari hewan vivipar adalah Sapi Sapi Kambing Singa Dan Kelinci Ofipar 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 adalah Perkembang biarkan hewan dengan cara bertelur Ciri-ciri hewan Ofipar adalah Tidak memiliki kelenjar susu Tidak menyusui anaknya Bukan termasuk hewan mamalia Tidak memiliki daun telinga Dan embryo berkembang dan tumbuh di dalam telur Contoh hewan Ofipar adalah Ayam Burung merpati Dan Enyu Selanjutnya Kita akan belajar mengenai hewan Ofipar Ofipar adalah Perkembang biarkan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan Pada hewan Ofipar Ofipar Embryo tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya Embryo mendapatkan makanan dari telur bukan dari tubuh induknya Telur akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya Contoh hewan Ofipar Contoh hewan Ofipar Ikan hiu Kuda laut Bunglon Pembahasan perkembang biarkan hewan secara generatif telah selesai kita bahas Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton